Semoga kalian suka Di episode sebelumnya Xiaoyan yang tertangkap diam-diam merebut tubuh Gao Chen menjadi klonnya Tubuh aslinya berpura-pura tidak sadarkan diri sampai mereka benar-benar membawanya ke lokasi Istana Ziberada Tempat Istana Ziberada di dalam gua besar yang mana di dalamnya terdapat istana berbentuk menara dan seluruhnya berwarna merah Setelah pria berjubah biru dan mojang menyerahkan tangkapannya untuk dikorbankan kepada Raja Fei Hong adekannya mengejutkan tiba-tiba saja terjadi Itu karena Gao Chen yang merupakan rekannya sendiri tiba-tiba saja mengambil tindakan aneh Dia memukul pintu istana hingga hancur dan membuat penguasa istana Zi yang bernama Fei Hong sangat marah Begitu Fei Hong muncul dia langsung menghantam Gao Chen dengan keras lalu mengendalikan 12 bonekanya untuk mengesekusi pria berjubah biru dan mojang Berani membangkang dan menghancurkan pintu istanaku Kamu mencari kematian Ucap Fei Hong mengangkat tangannya ke arah Gao Chen Gao Chen yang baru saja berdiri dia menatap Fei Hong dengan tatapan acu-ta'acu Tidak ada rasa takut di wajahnya Dia perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke arah Xiao Yan yang duduk bersila di peron Sebagai tiruan Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri Apa kamu tidak melihat? Siapa raja yang sebenarnya disini? Ucap Gao Chen sambil menunjuk ke arah Xiao Yan Pada saat ini mata Fei Hong tanpa sadar mengikuti arah yang ditunjuk Gao Chen Tatapannya memindai tubuh Xiao Yan sebelum mendarat pada tanda unik yang menyala di antara alisnya Setelah melihatnya dengan jelas Wajahnya yang semula tenang seontak saja langsung digantikan dengan keterkejutan Kamu Tiruan Zizun yang manakah kamu? Ucap Fei Hong Reaksi pertamanya bukanlah Xiao Yan seorang raja jahat Zizun Itu karena fluktuasi yang memancar dari tubuh Xiao Yan tidak mungkin berasal dari Zizun Fei Hong Cepat kemari Ucap Xiao Yan Berkata dengan dingin Kata-kata Xiao Yan seperti guntur yang menggelegar di telinga Fei Hong Tubuhnya tiba-tiba gemetar saat menghadapi Xiao Yan Dia merasakan kekuatan penindasan yang menekan tubuhnya Tunggu Bagaimana kamu bisa menjadi raja Zizun? Ini tidak mungkin Ucap Fei Hong dengan ekspresi perjuangan Namun tubuhnya tanpa sadar bergerak menuju Xiao Yan Saat berikutnya dia berlutut di depan Xiao Yan dengan keras Di sisi lain selusen sosok di kejauhan masih menghajar pria berjubah biru dan memocang hingga berlumuran darah Keduanya digeret ke platform oleh selusen sosok itu Adapun siapa selusen sosok ini Mereka adalah orang yang diracuni oleh kabut beracun dan dikendalikan oleh Fei Hong menjadi bonekanya Setelah pria berjubah biru dan mochang datang ke peron dan ketika melihat Fei Hong berlutut di depan Xiao Yan Sontak saja keduanya langsung tercengang Ini Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap terkejut keduanya Mereka melihat Xiao Yan yang duduk bersila lalu melihat ke arah Fei Hong yang bersucu di depan Xiao Yan Di sisi lain keempat orang zonggu yang berpura-pura pengsan pun langsung membuka matanya Mulut mereka terbuka lebar karena pemandangan di depannya Untuk sesaat ekspresi wajah keempat orang itu benar-benar membeku Mengapa kamu masih diam? Cepat detosifikasi racun di tubuhku Ucap Xiao Yan memandang Fei Hong dengan marah Penguasa Xuan muncul di tangannya kemudian menghantam tubuh Fei Hong dengan satu ayunan Bang! Sosok Fei Hong langsung terjatuh dan merangkat ke tanah Xiao Yan perlahan berdiri lalu menginjak kepalanya secara langsung Hanya tiruan belaka sebenarnya sangat berani untuk melihatku seperti ini Ucap Xiao Yan Suaranya yang mendominasi menyebar di platform Begitu suara itu keluar Sungguh dan yang lainnya yang sudah terkejut menjadi semakin terkejut Reputasi raja jahat Zizun cukup besar Mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya Xiao Yan yang mereka ikuti di sepanjang jalan ternyata adalah Zizun legendaris Fei Hong mengertakkan giginya dan ingin menggerakkan tubuhnya Tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tertekan Sekarang dia tidak bisa menolak sama sekali Ini adalah kekuatan penekan absolut yang hanya dimiliki tubuh asli di atas klonnya Namun kenyataannya bahkan Xiao Yan sendiri tidak mengetahunya Saat ini melihat Fei Hong untuk pertama kalinya Dia merasakan respon dari kekuatan segel Zizun yang tertanam di keningnya Kekuatan represif yang tak terlihat berasal dari kekuatan penindasan Paksaan semacam ini membuat Fei Hong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali Meskipun Fei Hong sudah direbut oleh Chimi Namun tubuh ini masih milik Zizun Di antara alis Fei Hong Tanda unik Zizun juga menyala Itu semua persis seperti yang ada di kening Xiao Yan Pada saat ini di tengah peron hanya ada tiga orang Mereka adalah Xiao Yan Fei Hong Dan Kou Chen Untuk sesaat tatapan ketiganya bergerak secara bersamaan Seolah-olah menjadi orang yang sama Namun Xiao Yan tidak mengendalikan Fei Hong Sebaliknya dia memerintahkan Fei Hong untuk membuang racun dari tubuhnya Setelah mengambil kembali kekuatan paksaan Mata Fei Hong dipenuhi kengerian Segera dia mengangkat tangannya Kemudian racun kabut hitam keluar dari tubuh Xiao Yan Untuk sesaat Xiao Yan merasa lega Kecuali mengeluarkan kabut hitam yang beracun Xiao Yan juga menemukan bahwa racun ular di tubuhnya juga dipisahkan oleh Fei Hong Ada kilatan cahaya samar di mata Xiao Yan Tampaknya Fei Hong sangat pandai dalam hal racun Ini merupakan kabar baik baginya Pada saat ini Xiao Yan juga melepaskan klon Yuan Shen Lalu dia memberi perintah lagi pada Fei Hong Juga bersihkan racun di tubuhnya Ucap Xiao Yan Aku tidak tahu siapa dia dan tidak peduli dengan racun di tubuhnya Ucap Fei Hong berkata dengan dingin Tepat setelah dia selesai berbicara Xiao Yan mengangkat tangannya hanya untuk menamparnya Aku tidak sedang berdiskusi denganmu Mengapa masih ada umum kosong Ucap Xiao Yan berkata dengan dingin Lima sidik jari berwarna merah membekas di wajah Fei Hong Dia sangat marah tapi dia hanya menatap Xiao Yan dalam diam Sebelum dia bisa melakukan apapun Penguasa suan yang membawa angin kencang Sekali lagi menghantam tubuhnya Baru pada saat inilah Fei Hong mengerti bahwa meskipun Xiao Yan tidak membunuhnya Jika dia masih berani membanggang maka dia akan terus dipukuli Fei Hong yang berjuang untuk bangun hanya bisa menahan amarahnya Dia dengan patuh mengeluarkan racun dalam tubuh Yuan Shen Saudaraku jangan lupakan kita juga Kita juga diracuni Suara Ling Bao datang dari belakang Sungguh dan tiga lainnya langsung setuju serempat Xiao Yan menganggungkan kepalanya Lalu menoleh ke arah Fei Hong dan mengisyaratkan untuk menyembuhkan mereka Fei Hong tidak berdaya selain mengeluarkan kabut beracun sesuai dengan instruksi Xiao Yan Keempatnya menghala nafas lega setelah racun di tubuhnya benar-benar menghilang Ada pun melepaskan diri dari ikatan benang emas Mereka tidak perlu bantuan Xiao Yan Benang emas ini tidak terlalu kuat Apa yang sulit adalah racun yang masuk ke dalam tubuh mereka Sehingga mereka tidak bisa mengerahkan kekuatannya Melihat semua orang sudah terbebaskan dari racun Xiao Yan merasa sangat disayangkan di dalam hatinya Jika Fei Hong ini nyata dan bisa menjadi klonnya Maka dia bisa mengatasi kelemahan tubuh ke bedan fisik yang takut akan racun Sayangnya gerbang kuno tidak sebaik sekarang Ini adalah dunia besar Namun keberadaan di dalamnya setengah nyata dan setengah ilusi Saat ini Xiao Yan sudah merasakan banyak hal dari seluruh alam iblis kuno itu sendiri Aku pikir dunia besar di dalam gerbang kuno Sudah merupakan cerminan dari alam iblis kuno Faktanya seluruh dunia telah runtuh Dan sumber daya terkuras dengan cepat Ini jelas bukan hanya masalah penghalang dunia itu sendiri Bahkan mungkin saja ada yang salah dengan alam iblis kuno itu sendiri Hal ini mengakibatkan hambatan-hambatan dunia menjadi hancur Alam iblis kuno saat ini tidak lebih dari sebuah cermin Kebanyakan dari mereka adalah keberadaan ilusi yang ingin menyelamatkan dunia Kumam Xiao Yan di dalam hatinya Dia memiliki penilaian baru tentang ini Sekarang ajarin aku keterampilanmu dalam mengendalikan racun Ucap Xiao Yan sekali lagi memandang Fei Hong dan berkata dengan dingin Fei Hong menggertakan giginya Matanya menunjukkan kemarahan Jelas dia sangat enggan untuk mengwarisi kekuatannya kepada Xiao Yan Xiao Yan mengangkat tangannya siap memukulinya lagi Untuk makhluk dengan kekuatan seperti itu Hanya adegan pukulan yang membuat pihak lain patuh Namun pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar Menarik Hanya orang yang diwarisi Si Sun Belaka sebenarnya sangat berani begitu sombong di wilayahku Ucap suara itu Xiao Yan sangat terkejut Perasaan krisis yang kuat ini sama persis seperti saat dia memasuki tempat ini sebelumnya Yaitu tatapannya mengintainya dari langit Saat suara itu terdengar Sesosok bayangan muncul begitu saja Sambil melangkah ke arah Xiao Yan Bentuk tubuh yang awalnya ilusi itu berangsur-angsur memadat Mata Xiao Yan langsung menyusut Ketika melihat sosok yang berjalan mendekat ke arahnya Jimmy Ucap terkejut Xiao Yan Sosok yang baru saja muncul sangat mirip dengan Jimmy Xiao Yan sangat mengenali wajah ini Terutama adalah di antara alis dan sorot matanya Thank you guys Sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini Wow akhirnya Xiao Yan bisa bertemu lagi dengan Jimmy ya Oke ikutin terus kelanjutannya ya Semoga hari kalian menyenangkan Sampai jumpa dan bye-bye Terima kasih telah menonton